Tuan rumah kegiatan Jambore Nasional tahun 2019 yang dilaksanakan Gereja Battle Indonesia atau GBI. Dalam kegiatan ini sebanyak 5.000 peserta jemaat GBI yang mengikuti. Jambore Nasional tahun 2019 yang dibuka pada 24 Juni 2019 yang lalu dilaksanakan di lapangan Pacuan Kuda Kecapatan Kalawat, Kepupaten Minahasa Utara. Kegiatan Jambore Nasional diikuti oleh ribuan peserta jemaat Gereja Battle Indonesia yang berada di Indonesia yakni Provinsi Papua, Maluku, Gorontalo, Sultan Susel, Kautin, dan Tuan Rumah, Sulut. Dimana dalam kegiatan ini banyak sekali berbagai ajang kreatifitas dan bakat yang akan dipersembahkan oleh para peserta yang mengikuti Jambore Nasional tersebut. Lomba-lomba dalam Jambore tersebut yakni pembuatan tenda dengan berbagai kreatifitas, tamborin dan banner serta pembekalan iman kepada anak muda dan anak-anak. Jadi dalam Jambore ini kami bisa mengembangkan segala kekreatifitas kita, kalenta kita untuk kemuliaan nama Tuhan, juga untuk berkarya untuk negara dan bangsa ini, dan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Acara Jambore Nasional ini memang sangat bermanfaat untuk menyatukan kereja-kereja, khususnya kereja-kereja di Indonesia, dan juga untuk ajang untuk aduk kreatifitas. Tetapi juga sekaligus pembekalan. Karena kita tahu bahwa anak-anak ini itu berbeda dengan kreatifitas, tapi juga harus dibekali. Ini pembekalan iman mereka, secara spiritual, sehingga mereka siap ya memasuki kehidupan di tengah-tengah dunia yang berbeda dengan pantangan. Dan memang Jambore Nasional 2019 ini dipusatkan di Benadu, yang nanti minggu depan itu akan ada Jambore-Jambore daerah. Tentu aja, Sarmi di Papua, kemudian di Kaloran Tengah. Jadi memang ini menjadi sebuah kegiatan tahunan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!